Di setengah government Gimana ya Cara biar bisa ngalahin divisi 2 Hakai Entah kenapa Gue sekarang ngerasa pesimis banget Seakan-akan Gue dan temen-temen Bakal dalam bahaya Kalau berurusan sama divisi 2 Hakai Apa keputusan gue Menterima deklarasi perang itu salah ya Hah Bisa gila Gue mikirin ini doang Den Eh iya kenapa pak Kamu gak belajar Ini ntar den Belajar pak Bukannya Bab Minggu depan ini kamu ujian ya? Iya ujian pak Udah sana belajar dulu den Bapak gak mau kamu gana ikhlas Iya yan den belajar Yaudah bapak mau istirahat dulu Gua penasaran sama kekuatan si den Dan cara dia bertarung Apa gua tes aja kali ya? Iya ada apa bos? Laborin ke gua seperti apa kekuatan den dan temen-temennya Apa mau kita habisin aja pemimpin Trisula bos? Gak perlu tugas kalian cuma gangguin dia Ngapisin pemimpin mereka itu tugas gua Bukan tugas kalian Jadi kalian ikutin aja perintah dari gua Berapa orang yang perlu kita bawa bos? Lu aja sendiri udah cukup Pak den berangkat dulu ya Iya hati-hati den Iya pak Ngapain anak buah Julian ngikutin gua? Padahal perangnya bukan hari ini Ah elah mana jarak ke markas Trisula jauh lagi Kalo gua bawa dia ke sekolah Takutnya dia malah nyerang sekolah gua Terpaksa deh Gua harus bawa dia ke jalan yang lain Ngapain lu ngikutin gua? Gua disini pengen tau seberapa kuat ketua geng Trisula Sialan Ternyata si Julian mau bermain licik sama gua Kemana ketua lu? Gak ada nyali buat bayiwan sama gua? Apa mungkin ketua lu itu ngumpet di bawah meja ya? Jaga omonga lu itu kalo lu gak mau gua habisin disini Ternyata feeling gua selama ini bener ya soal geng Hakai Apa maksud lu? Geng lu itu isinya orang-orang yang bacotnya gede doang Apa ya istilahnya kalo zaman sekarang? Ah iya Om do Omong doang Terserah lu deh Mau ngomong apa? Tapi gua ingetin satu hal sama lu Bos Julian jauh lebih kuat dari Kai dan Baron Jadi selama dia ada di Hakai Divisi 2 Jangan pernah mimpi buat bisa menang lawan Hakai Sekuat apapun bos lu itu Gua gak bakal berhenti buat ngelindungin temen-temen gua Dari geng sampah seperti lu itu Gua jadi kasihan sama lu Karena harus ngelindungin orang-orang lemah seperti mereka Mereka itu keluarga gua Jadi jangan pernah berani buat nyentuh Atau bahkan mikir buat nyakitin mereka Wah gua jadi penasaran sama lu Emangnya sekuat apa lu sampe berani ngelawan geng sebesar geng Hakai Jangan buat diri lu nyesel Mending lu balik dan bilang sama ketua lu itu Jangan jadi pecundang Gua gak pernah mundur dari pertarungan apapun Jadi mending lu bersiap aja Ya kalo mau lu gitu Apa-apa nih Ternyata lu mau itu benar Dia benar-benar kuat Mendingan lu balik sebelum gua benar-benar marah Dan bikin lu gak bisa balik ke markas lu itu Dan bilang sama bos lu itu Jangan jadi pengecut Gua harus mundur dulu sekarang Orang ini gak bisa gua lawan Untung aja dia gak bawa senyata tajam Kalo gak bisa habis gua disini Oh iya gua harus ke sekolah Waduh telat deh gua Nden kemana ya Gak biasanya dia gak masuk Iya Biasanya dia datengnya beling awal Jangan-jangan sakit tuh anak Waduh Gantian nama gua berarti Lu sih Bawa virus ke sekolah Edah Mana ada beak Mana sekarang mapelnya pak jamal lagi Bisa digoreng nih Nden sama pak jamal Dipanggang Tidak digoreng Lu kira iklan kacang Eh itu tuh Nden Akhirnya dateng juga tuh anak Kemana aja lu Muterin kampung lu ya Yeay Lu kira gua ngodong-ngodong Muter-muter Terus Kemana kalo gak muter-muter Iya nih Gak liat jam apa Udah mau mulai mata pelajarannya Iya ah Nanti gua jelasin Kita masuk aja dulu Gua capek lari-larian dari parkiran kesini Lu mau makan apa Den Gak tau ri Lagi gak mood makan gua Yaelah Kayak cewek lu Dikit-dikit gak mood Iya nih Udah buruan pesen makan ri Keburu masuk ntar Yaudah Gua pesenin nasi pecel aja deh Sama es teh ri Oke Bentar Gua pesen dulu ya Lu kenapa dah Kesel gua pul Iya Keliatan dari muka lu Jelek amat Bersana mulu lu ah Ya makanya cerita ngap Gua diserang sama anak buahnya si Julian Kapan? Dimana? Tari pagi tuh cok Pas gua telat masuk ke sekolah Oh jadi itu penyebabnya lu telat ke sekolah Iya pul Kurang ajar banget si Julian Mau main licik di Anden Bilangnya genjatan-senjata sebulan Tapi udah berani nyerang duluan Iya Gua gak nyangka dia selicik ini Mau kita bales gak Den? Udah pul Jangan bales dendam Kita gak bakal main licik seperti Julian Terus gimana Den? Kalau dia gangguin lu lagi? Selama mereka fokusnya ke gua Gua mah santai aja Tapi yang gua takutin adalah Dia nyerang kalian pas kalian lagi sendiri Iya sih lu bener Makanya kita jangan pisah Den Berangkat sama pulangnya barengan aja Iya Mulai besok kita berangkat bareng aja Woy Ayo makanannya udah jadi Keburuannya bentar Anjir Iya iya Ayo Anden Iya ayo Hai guys Eh lu Lex Iya gue boleh gabung gak? Iya duduk aja Lex Eh guys Gua denger-dengar bakal ada perang besar di belakang bioskop Perang apa Lex? Iya perang apa? Perang antar geng motor guys Tau dari mana dia soal perang ini Padahal di sekolah ini gak ada yang tau mengenai perang itu kecuali anak Trisula Kenapaan Den? Hah? Enggak enggak gak apa-apa Gua pikir ya perang bulan kemarin udah kelar Ternyata masih ada perang lagi loh Eh lu dapet info dari mana Lex? Nah iya Lu denger dari siapa soal perang itu? Hati-hati Lex Takutnya hoax doang Enggak Ari Ini bukan hoax Gua denger dari anak-anak kelas tadi Ada yang ngomongin soal perang itu Ya kebetulan gua nguping dikit Kenapa ya? Gua mulai curiga sama si Alex Dia selalu dapet info tentang apa yang terjadi di luar sekolah Emangnya perang geng apa lawan apa? Katanya sih geng Hakai sama geng apa ya? Gua lupa nama geng satunya Terus lu percaya Lex? Ya percaya lah Rik Bulan kemarin perangnya beneran kejadian kan? Masa iya hoax? Gua sih yakin guys Kalo perangnya ini beneran bukan hoax Ah gua yakin hoax itu Lex? Iya lagian geng Hakai geng mana itu? Gua aja baru denger tuh nama Udah kalian makan aja Oh iya Lex Lu gak mau pesen makan? Enggak Den Gua mau bekal Gua mau makan di kelas aja Oh gitu Yaudah gua mau ke kelas dulu Den Iya Lex Gua duluan ya Paul Rik Ah iya 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 Alex Hati-hati Guys Kalian gak ngerasa ada yang aneh soal Alex? Aneh kenapa? Ya lu pikir aja Paul Dia tau dari mana soal perang itu Sementara di sekolah yang tau soal perang itu Cuman gua Lu Fahri Dan beberapa anak geng Trisula doang Jangan-jangan anak-anak Trisula yang ada di kelas Ada yang bocor Den Masa iya Paul? Secara kita udah janji buat ngerahasiain ini semua Gua rasa mereka gak mungkin bocor deh Kita pastiin aja gimana? Pastiin gimana? Ya pastiin tadi kan Alex bilang dia dapet info dari anak-anak kelas tadi Terus? Ya kita tanyalah ke anak Trisula yang ada di kelas Kalau jawabannya sama kayak yang dibilang Alex berarti emang jujur tuh anak Kalau jawabannya agak sama? Ya berarti si Alex bohong Rik Yaudah lah nanti kumpulin anak-anak di markas Trisula Kita bahas soal ini disana aja Yaudah deh yow balik kelas Lagian makanan gua juga udah abis Yaudah yuk Den! Eh iya kenapa Suk? Kamu gak mau pulang Suk? Bentar Den aku mau ngomong sesuatu ke kamu Soal apa? Den! Gua sama Fahri nunggu di parkiran aja ya Oh iya iya Kalian tunggu disana dulu bentaran ya Den aku boleh nanya sesuatu gak? Iya silahkan Suk Mau nanya apa? Tolong dijawab jujur ya Aku mohon sama kamu Waduh dia mau ngomong apa ya? Gak biasanya Sukma kayak gini Kamu punya geng motor? Kamu denger dari siapa? Berarti bener kamu anak geng motor? Enggak aku kan gak bilang iya Lah itu barusan? Ya aku nanya soalnya itu gak bener Kamu jujur kan Den? Iya Suk aku jujur Alhamdulillah kalau gitu Kamu dapet info kayak gitu dari mana? Rahasia dong Kenapa hari ini terasa aneh banget buat gua? Dari mulai si Alex yang tau soal perang itu Dan Sukma yang gak pernah nanya sesuatu ke gua Tiba-tiba nanyain soal geng motor Ayo Nden pulang Kasian temenmu nungguin di parkiran Eh iya lupa Ayo ayo Lama banget lu ah Hehehe sorry guys biasa lah Iya iya Tau yang lagi ngebucin Yee sirika aja lu jamal Hei jaga mulut lu ya inces E eleh Gua bukan inces Sape Kenalin dong Maisaro Eh ntar kalian ganti baju Terus langsung ke markas tisu lah ya Gua tunggu kalian di markas Oke Den Santai aja Yoi santai aja Lu udah kumpulin semua anak-anak? Enggak Den Gua kumpulin anak-anak Trisula yang dari kelas kita aja Oh Oke deh Paul Thanks ya Paul Ya Den Sama-sama Sebelumnya sorry ya guys Udah ganggu waktu kalian Tujuan gua ngumpulin kalian disini Karena ada beberapa yang perlu gua cek Cek apa Den? Jadi gini Seperti yang kalian tau Perang antara HKI Divisi 2 dan geng Trisula Akan berlangsung bulan depan Dan gak ada yang tau mengenai hal ini Selain kita yang ada disini Bukan begitu? Ya Den bener Terus masalahnya apa? Alex murid pindahan dari Jakarta itu Dia tau soal perang ini Kok dia bisa tau? Bukankah kita udah sepakat untuk merahasiakan ini dari semua orang? Ya itu yang mau gua cek Dia bilang kalau dia dapet info dari kalian di kelas Ya hasil nguping sih lebih tepatnya Tapi Den Kita gak ada yang ngomongin soal perang itu di kelas Yakin lu? Iya Den Gua berani sumpah Kami gak pernah ngobrol soal geng Trisula di kelas Apalagi soal perang itu Jadi si Alex dapet info dari mana ya? Jangan-jangan si Alex bohong soal dia denger dari anak-anak Den Terus kalau gak denger dari anak-anak Dia tau dari siapa pul? Gua gak tau Den Ribet kalau nebak si Alex Yang kerjanya diem doang di kelas Ya justru karena dia pendiem itu yang bikin gua curiga Apa dia ada kaitannya sama geng Hakai ya Den? Kacau lu Tapi si sipul ada benernya Den Gua juga curiga Alex ada kaitannya sama Hakai Kalian jangan asal nuduh guys Takutnya jadi fitnah Udah-undah Daripada kita debat disini Mending kita selidikin aja si Alex Kayaknya iya deh kita harus selidikin dia Apa rencana lu pun? Kita perhatiin aja gerak-geriknya si Alex di sekolah Nanti pulangnya kita ikutin dia Kita lihat apakah dia emang ada kaitannya sama geng Hakai Gua ngikut aja deh rencana kalian Eh si Alex dateng Bersikap normal guys Jangan sampai kita ketahuan lagi mentau dia Hai guys Kalian gua pada belum masuk? Hai Lex Biasalah lagi cari angin Hehehe Iya Alex Di dalam sumu Oh gitu Yaudah gua masuk dulu deh Iya Alex duluan aja Yaudah kita masuk aja yuk Iya yuk Awas jangan sampai lengah Pastiin kita gak ngelewatin sedikitpun soal Alex Iya iya tenang Gua mah terserah kalian Gak ada yang nganeh perasaan pul Gua juga liatnya biasa aja Apa dia tau ya kalau kita lagi ngawasin dia? Mungkin Atau emang karena dia gak ada hubungannya sama Hakai? Ya lagian kalian pikirlah Kita kan lagi di kelas Ya otomatis kita belajar dong Gak ada kaitannya sama kegiatan di luar sekolah Iya sih Hah Udah lah kita pantau nanti aja pas pulangnya Iya Gua setuju sama Nden Kalau pulang sekolah baru tuh Kita harus tau dia ngapain aja Ada hubungannya sama Hakai atau enggak Kalau di kelas mah Jangan ngarep dapet sesuatu Ailah ribet dah Perkara satu orang doang Sabar nih Ini juga penting buat sekolah kita Siapa tau Alex ini mata-mata Ah lebay lu Kira-kira dia mau kemana ya pul? Gak tau gonden Kita ikutin aja deh Itu rumahnya Alex kah? Kayaknya si Ian Den Ya pasti rumahnya lah Cok Udah jelas-jelas dia masuk ke sana tanpa ragu Ya kali rumah orang dia masukin Terus kita mau ngapain nih? Ya pulang lah pul Ngapain lagi? Lagian si Alex udah masuk rumahnya Menurut lu gimana Nden? Gak tau guys Gua bingung Apa mau kita tungguin aja kali ya? Tungguin gimana Nden? Ya tungguin dia keluar Kali aja ntar dia keluar lagi kemana gitu Lu mau kita berdiri disini berjam-jam Nungguin dia keluar gitu? Iya sih Gua takutnya gak pasti juga ri Jadi gimana nih? Mau kita tungguin atau enggak? Menurut lu gimana pul? Gua sih terserah kalian cuy Mau kita tunggu dia keluar ya ayo Mau pulang juga ayo Yaudah deh kita coba tungguin dia keluar Kalau dia gak keluar selama 15 menit Kita pulang Oke oke kita tungguin dia keluar Itu tuh Nden si Alex udah keluar Iya Nden tapi mau kemana dia ya? Yaudah ayo kita ikutin dia Yakin lu Nden? Ya mau ngapain lagi ri Kita ikutin lah Ayo ah buruan Keburu jauh orangnya Hah ngapain dia ke markas Hakai? Apa dugaan gua soal Alex bener ya? Gua gak salah liat kan Den? Ya ngapain berhenti di depan markas Geng Hakai ya? Nah itu yang mau gua tanyain ri Bentar guys Gua masih gak percaya sama apa yang gua liat Kayaknya dugaan kita soal Alex bener Dia ada hubungannya sama Geng Hakai Bener kan kata gua? Dia tuh emang sus banget orangnya cu Kita samperin aja yuk Kita lebrak dia Eh jangan pul Lu mau kita mati disini ya? Ini tuh markasnya Hakai divisi 2 Terus gimana Den? Masa kita biarin si Alex gitu aja? Iya Den Dia tuh udah nganatin kita Den Kita harus bales Udah udah gak usah Kita ketongkrongan aja deh Kita omongin ini disana Gua takut ada anak-anak kakak yang nyadar ada kita disini Ah elah Den Nanggung Den Minimal kita pukul dia sekali aja gitu Gua bilang udah yaudah Kita tuh bukan preman Gak ada istilahnya kita main keroyokan Ingat tujuan awal kita ngebentuk Trisula bukan untuk membuat onar Tapi buat melindungin sekolah kita dari teror Geng Ngotor Hakai Gua rasanya Den ada benernya pul Lagian kita cuma bertiga Kita gak bakal mampu ngelawan pasukan Hakai Apalagi di markas mereka Yaudah deh Gua ngikut apa kata kalian aja Yaudah yuk Ketongkrongan biasa Gua gak nyangka ternyata Alex beneran ada hubungannya sama Hakai Sumpah deh Gua kaget banget Apalagi gua pul Gua juga kaget Tapi ada beberapa pertanyaan di kepala gua soal Alex Pertanyaan apaan Den? Menurut kalian sejak kapan Alex gabung sama Geng Hakai? Gua gak tau Den Tapi mungkin pas dia pindah kesini Dia udah anggota dari Geng Hakai Gua setuju sama si pul Tapi buat apa dia pindah ke sekolah kita ya? Apa jangan-jangan Dia itu sengaja pindah ke sekolah kita buat ngerusuh di sekolah kita Emangnya sekolah kita salah apa sama dia? Iya pul Apa hubungannya kepindahan Alex dan sekolah kita? Gua tau Gua cuma nebak doang Tapi ya Yang bikin gua kepikiran tuh Alex jadi apa ya di Geng Hakai? Anggota biasa mungkin? Iya Palingan juga anggota biasa Orang kayak dia mana bisa berantem Den? Di sekolah aja Diem doang kerjanya Ah lu berdua jangan suka ngeremehin orang Gimana kalau dia jago berantem? Ya kita lawan lah Gua lebih bingung Gimana caranya kita ngobrol sama Alex di sekolah Setelah kita tau dia anggota dari Geng Hakai? Oh iya Gua baru kepikiran juga soal itu Rik Kita bersikap seolah-olah gak tau apa-apa Jangan sampai Alex balik curiga ke kita Jadi kalau kalian bertemu dengan Alex Bersikaplah yang tenang Jangan sampai kalian gugup dan membuat Alex curiga Gimana caranya? Kalau gua sih ketemu Alex rasanya pengen nonjok Den? Iya Den Gua juga sama kayak sipul Jadi ngapain kita harus pura-pura di depan dia? Kita hajar aja langsung Lagian dia juga mata-mata di sekolah kita Dah gak usah kayak gitu Kita pikirin cara lain buat ngadepin si Alex Gua mohon banget sama kalian buat bersikap tenang depan dia Kita harus tau dulu rencana dia apa Jangan asal main tonjok aja Nah elah terserah lu dah Intinya kalau tuh bocah bikin gaduh di sekolah Gua gak bakal segan-segan buat ngajar tuh bocah Gimana tugas yang gua berikan 2 hari lalu? Apa lu udah cek seberapa kuat Den? Maaf bos Saya kalah telak dari Den Apa maksud lu kalah telak? Saya bahkan belum sempat memukul Bahkan belum menyentuh Den sedikit pun Tapi dia membuat saya terkapar dengan sekali tendangan Ternyata si Den semakin hari semakin kuat Gua gak nyangka bakal memusuh sekuat dia Saya harap bos Julian berhati-hati sama Den Dia lebih kuat dari apa yang kita bayangkan Gua gak percaya sama kemampuan bos lu ini Tidak bos, bukan seperti itu Gua ada rencana tambahan yang perlu lu kerjain Rencana tambahan apa bos? 3 hari sebelum perang, gua mau kalian culik pacar yang Den Apa untungnya buat kita nyulik pacar yang Den? Dengan kita culik pacar yang Den, dia gak bakal fokus buat bertarung Ketika dia lengah, gua bakal menang dengan mudah Tapi bos, saya gak tau yang mana pacar yang Den Namanya Sukma, ini fotonya Lu cari aja cewek yang mukanya mirip sama di foto Baik bos Ya tuan, ada apa? Gimana soal perang itu? Apa lu udah nyiapin sesuatu buat ngalahin geng Trisula? Ya tuan, saya sudah menyusun beberapa rencana untuk bisa mengalahkan geng Trisula Bagus, jangan sampai gua denger berita kekalahan lagi Tuan Samuel tenang saja, saya tidak akan mengecewakan anda Percayakan saja masalah disini kepada saya Baiklah, kalau lu merasa yakin Terima kasih tuan Ada satu hal lagi Lex Apa itu tuan? Gimana penyamaran lu di SMK Trisula? Apa mereka tau identitas asli lu? Tidak tuan Saya sudah menutupinya sebaik mungkin Saya yakin mereka tidak akan curiga Mantau terus mereka Karena cuma dengan begitu kita bisa tahu rencana musuh kita Baik tuan Siapa sebenarnya Alex? Kenapa gua gak yakin dia cuma jadi anggota di geng Hakai? Apa tujuan dia sebenarnya sampai menyamar masuk ke SMK Trisula? Gua harus bisa pecahin teka-teki ini sebelum perang antar geng berlangsung Halo Paul Gua sama Farida di depan rumah lu nih Yaudah masuk aja Kagak enak gua cuh kalau asal masuk Aila lebay lu Yaudah-yaudah gua kesitu Nah, gitu dong Lu berdua ngapain dah masih disitu baik? Masuk sini ah Ya, namanya juga rumahnya orang den Mana boleh asal masuk aja Harus izin dulu ya nggari Yoi Paul Kita tuh meski anak yang motor Harus punya atitude yang baik cuh Ah bacot lu padah Mau masuk gak nih? Kalau kagak gua tutup lagi nih Iya ah Nida mau masuk Kalian mau nginep atau mau pulang ntar? Gimana Ri? Mau nginep gak? Gua sih bebas Kalau mau nginep juga boleh Yaudah kita nginep aja Besok subuh kita pulang Sip ini mah Jadi ada temen ngobrol gua Emang lu mau ngobrol soal apaan den? Soal si Alex mungkin? Iya Gua mau ngomongin soal Alex Kenapa? Apa yang lu pikirin soal si pengkhianat itu? Entah kenapa gua gak yakin si Alex di geng HK cuma anggota biasa Apa maksud lu den? Feeling gua si Alex gak mungkin anggota biasa guys Gua yakin dia lebih dari sekedar anggota di geng HK Jadi maksud lu Alex adalah salah satu eksekutif di HK divisi 2? Iya Paul Gua rasa emang gitu Emangnya apa yang bikin lu jadi punya feeling kayak gitu? Gua juga gak tau Paul Ini cuman intuisi gua aja Ah elah Jaman sekarang masih ngandelin intuisi So estetik lu Emangnya intuisi apaan ri? Makanan yang dari tahu itu kah? Hah? Makanan dari tahu? Apaan? Itu? Yang isinya kadang bihun dan kawan-kawannya Itu tahu isi peak Hehehe Canda guys Biar gak tegang-tegang amat Asah elunya Ya lagi ya lu Dari pagi stres mikirin Alex mulu Hati-hati Lama-lama jadi jatuh cinta lu sama dia Amit-amit ya Tuhan Gua masih normal cuy Daripada lu penasaran den? Gimana kalau kita cek lagi si Alex? Cek lagi? Maksudnya? Sebelum itu gua mau nanya ke lu Kai pernah cerita gak soal Hakai Divisi 2? Pernah sih dulu Detail gak ceritanya? Enggak sih Dia cuman ngasih info ke gua Kalau nama ketua Divisi 2 Hakai adalah Julian Julian? Kok nama itu kayak agak asing ya? Di telinga gua Ya kan dulu Nenden pernah ketemuan Sama ketua Hakai Divisi 2 di belakang bioskop Tapi kan gua agak ikut Paul Oh iya lu sakit ya? Beneran deh Gua pernah denger nama Julian Tapi dimana ya? Pak hai semuanya Salam kenal Nama gua Alex Julian Peter Gua pindahan dari SMA Jakarta Oh iya Gua baru inget Kalau nama panjang si Alex Adalah Alex Julian Peter Tau dari mana lu? Oh iya Ri Lu bener Kenapa gua baru inget ya? Ah elah Napa gua doang yang gak tau dah Ya lu kan waktu itu gak masuk Nenden Lu lagi sakit abis dipukul sama Kai Oh iya bener Oh iya bener Pantesan gua gak tau nama panjang si Alex Dan lu bilang tadi Kalau ketua gengakai Divisi 2 itu pakai topeng Otomatis kita semua kan gak tau wajah ketua mereka Iya sih Terus? Gua curiga kalau si Alex adalah pria bertopeng itu Gua sependapat sama Fahri Setelah gua denger semua ceritanya dari kalian Gua juga ada keyakinan kalau Alex adalah pria bertopeng itu Terus kita harus gimana? Gua ada satu renjana Buat mastiin kalau dia itu adalah si pria bertopeng Gimana Ri caranya? Jadi gini Gua gak nyangka lu sepinter itu Ri Iya Paul Gokil rencana lu Ri Tapi lu beneran Fahri temen gua kan? Iyalah PA Lu kira gua siapa? Akhirnya berguna juga Lu Ri Iya ya Biasanya juga ngikut-ngikut doang nih anak Tumben encer otak lu Ri Kalian masih inget kan sama rencana semalam? Tenang Den Yoi santai aja Den Yaudah kalau gitu Gua lakuin tugas gua Kalian lakuin tugas kalian Oke? Oke Den Kinyap Den Halo Kai Iya kenapan Den? Gua ada sesuatu buat diceritain ke lu Cerita apaan? Maaf ya Kai Gua harus ngebahas ini sekarang Apa maksud lu? Ini soal kematian Baron Kai Oh Iya iya gak apa-apa Emangnya ada apaan Den? Gua punya sesuatu yang perlu gua ceritain ke lu Dan gua punya keyakinan ini 90% bener Yaudah Langsung aja lu ceritain Den Jadi dulu waktu gua sama lu masih rival Lu inget gak pernah mukul gua waktu gua pulang sekolah? Iya iya gua inget Dulu kita masih rival banget itu Nah setelah gua kena pukulan lu itu Gua gak masuk sekolah selama 2 hari Waduh sorry Den Gua dulu gelap mata mukulin lu Udah udah gak apa-apa Santai aja Kai Gua udah maafin lu kok Terus Den Apa hubungannya semua ini sama cerita dulu? Nah saat gua gak masuk Sekolah gua nerima murid pindahan dari Jakarta Namanya Alex Julian Peter Terus Apa salahnya? Gua curiga kalo si Alex ini adalah si pria bertopeng itu Kai Apa? Jangan ngaco Den Gua aja baru denger tuh nama Alex Gimana ceritanya dia adalah pria bertopeng itu? Nah itu Kai yang jadi masalah kita selama ini Kita gak pernah peka kalo musuh kita ada di atap yang sama Apa maksud lu? Coba lu perhatiin nama panjangnya Alex Alex Julian Peter Kenapa emangnya? Disitu jelas ada nama Julian Nama pemimpin geng Hakai Divisi 2 Lah kebetulan aja kalian Den Lu jangan ngaco Den Takutnya kita salah nuduh orang Enggak Kai Dengerin gua dulu Dia itu selalu tau soal apa yang terjadi antara Hakai dan Trisula What the hell bro? Are you kidding me? Kau dia bisa tau Den? Nah itu dia Kai Karena gua sama anak-anak curiga Jadi kemarin kami buntutin dia waktu pulang sekolah Dan lu tau gak dia kemana? Kemana emangnya? Dia ke markas geng Hakai Divisi 2 Waduh kacau Kenapa lu baru ngomong ke gua sekarang sih Den? Gua aja baru ngeh Kai Kalo si Alex itu pengkhianat Tapi gua masih ragun Den Gua takut salah nuduh orang Nah ini alasan gua nelfon lu Kenapa? Gua mau minta tolong sama lu Minta tolong apa? Kita harus bisa buktiin kalo Alex bener-bener si pria bertopeng itu Gimana caranya? Gua minta tolong sama lu Kai Buat kirim pesan ke Julian pemimpin geng Hakai Divisi 2 Gimana caranya? Gua aja gak punya nomornya Bukannya dulu dia pernah kirim pesan ke lu Waktu ngajak kita ketemuan di belakang bioskop Oh iya iya Bentar bentar Gua cek dulu Gimana? Ada gak? Oh iya Den ada Gua harus kirim pesan gimana? Ajak dia ketemuan di belakang bioskop minggu ini Jam 8 Emangnya lu punya rencana apa? Gua pengen ngajak ketemuan Alex dan pria bertopeng itu dalam waktu yang bersamaan Kalo Alex adalah pria bertopeng itu Dia harus milih untuk dateng kepada siapa Dateng ke gua sebagai pria bertopeng Atau dateng menemui Fahri dan Sipul sebagai Alex Yang pasti kalo dia benar pria bertopeng itu Dia gak bakal bisa dateng ke dua tempat dalam waktu yang bersamaan Keren juga rencana lu Den Ini semua rencananya Fahri Kai Lu sendirian Den Iya Kai Kenapa Fahri dan Sipul kemana? Mereka lagi ngerjain misi mereka sendiri Lex Leks, minggu ini lu ada jarak gak? Iya Lex, sibuk gak lu minggu ini? Kayaknya sih Fahri Kenapa guys? Wah, mantap sih ini Ikut kami mancing yuk Mancing apa? Mancing dinosaurus Masih nanya pula Kalo mancing ya ikan lah Lex Iya sorry sorry Soalnya gua gak pernah mancing Fahri Nah itu makanya Ayo ikut kami mancing Kapan lagi kan? Mau mancing dimana? Di sungai, di kampung sebelah Oh yaudah deh, ayo Oke siap Akhirnya kita bisa mancing berempat Mampus lu Akhirnya lu makan umpan lu Mau langsung pulang atau kemana nih? Ketempat biasa dulu yuk Oke deh Gimana misi kalian tadi? Lancar gak? Lancar dong Aman den Sekali dikasih umpan si Alex Langsung makan tuh umpan Bagus Kita harus bisa buktiin Kalo Alex adalah pria bertopeng itu Oh iya guys Jangan lupa ya Ajak dia ke tempat mancing jam 8 Pas Gak lebih gak kurang Iya den Santai aja Kita udah jelasin juga Kak Alex soal itu Syukurlah Semoga rencana kita berhasil guys Karena kita juga harus nangkep Pembunuhnya Baron Emangnya siapa pembunuhnya Baron? Kalo kata Kai Orang yang bikin Baron kecelakaan Adalah pria bertopeng Ya kemungkinan Alex Sesadis itu dia den Ya begitu lah Ri Sudahlah sadis Pinter acting depan kita Pokoknya si Alex ini Bener-bener manipulatif banget orangnya Gua gak nyangka Kalo dia dalang dari semua ini Besok kalo dia gak dateng Di salah satu tempat yang udah kita atur Langsung kita sergap dia Kita serahin dia ke kantor polisi Kalo dia bisa dateng Kedua tempat sekaligus Entah sebagai pria bertopeng Atau sebagai Alex Gimana? Apa tuduhan kita salah? Gua yakin 100% Pria bertopeng itu Alex Kalaupun dia bisa dateng Di dua tempat sebagai Alex Dan pria bertopeng Dia pasti bermain trik Sama kita Terus kita harus gimana? Intinya lu kabarin gua terus pol Gimana situasi disana? Oke den Kali ini gua pasti bisa Ungkap sifat asli lu itu Lex Apa pesan ini bisa bikin Julian dateng kesana? Semoga aja dugaan Den bener Gua juga gak bakal tinggal diem Soal kepergian Baron Julian Hanya karena gua biarin lu hidup Sampai saat ini Jangan pikir gua udah berhenti Buat balas dendam Atas kematian Baron Gimana Kai? Apa lu udah kirim pesan ke Julian? Udah Anden Tapi apa pesan ini bakal bikin Julian dateng? Gimana kalau dia curiga ini cuma jebakan? Tenang aja Kai Meskipun dia berpikir itu adalah jebakan Kita gak bakal rugi apapun Apa maksud lu Anden? Gua yakin banget Kai Kalo Alex adalah pria bertopeng itu Kalo dia bisa dateng ke dua tempat sekaligus Gua bisa pastiin kalo dia nyuruh anak buahnya Buat nyamar sebagai pria bertopeng Terus gimana Anden? Mau kita apain anak buahnya? Kita interogasi aja dia Gimana caranya? Lu kira bakalan gampang bikin dia buka mulut Soal ketua mereka? Iya, lu bener Tapi itu pun kalo dia masih bisa gerak Apa maksud lu Anden? Entah itu Alex atau anak buahnya Gua bakal bikin dia buka mulut soal Hakai Gua juga udah bilang sama lu Gua bakal bantuin lu buat nangkep pembunuhnya Baron Iya Anden Gua tau kalo lu orangnya selalu nepatin janji Cuman gua minta sama lu buat gak bikin dia matiin Dan Karena kalo lu sampe bikin dia mati Urusan lu bukan cuma sama Samuel Tapi sama kepolisian Dan kita semua yang ada di Trisula bakal kena juga Tenang aja Kai Gua udah pikirin itu mateng-mateng Lu tenang aja Dan ngajak lu ketemuan Dateng ke belakang bioskop Besok jam 8 pas Gak lebih, gak kurang Pastiin lu gak bawa pasukan Hakai Karena ada hal penting yang mau Den omongin sama lu Ini soal perang antara Hakai dan Trisula Pertemuan lagi Kenapa dia selalu ngajak gua ketemuan Apa sebenernya rencana yang Den Lex, minggu ini lu ada jarang gak? Iya Lex, sibuk gak lu minggu ini Kayaknya sih free Kenapa guys? Wah, mantap sih ini Ikut kami manting yuk Apa ini? Kenapa mereka ngajak gua ketemuan dalam waktu yang bersamaan? Papa jangan-jangan Rupanya kalian udah mulai curiga ke gua Bencana ini kalian bikin buat menjebak gua Mungkin ini saatnya gua pake kartu joker gua Gimana Nden? Kita mau berangkat sekarang atau gimana? Bentar Kai Masih terlalu pagi untuk berangkat kesana Lagipula kita gak tau Julian bakal dateng atau enggak Gimana persiapan Fahri dan Sipul di lokasi? Oh iya bentar Gua telpon mereka dulu Halo Nden, kenapa? Gimana kondisi disana? Udah siap semua? Udah Nden Tinggal nunggu Alex dateng Oh bagus lah Lakuin semuanya senatural mungkin Jangan sampe dia curiga Iya Nden, tenang aja Lu sendiri ada dimana? Gua lagi di markas nih sama Kai Kenapa lu belum berangkat? Ah tenang aja pul Lagian yang dateng nanti pasti anak buahnya Julian Kok lu bisa seyakin itu Nden? Ya lu pikir aja Gimana orang bisa dateng ke dua tempat sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Iya sih Intinya lu ajak aja dia ngobrol Gua ada niatan buat interogasi anak buahnya Julian Gua bakal dapet jawaban dari dia Siapa Julian sebenarnya? Gua yakin dia bakal jawab Kalo Julian adalah Alex Dan Alex adalah Julian Jadi tugas gua cuma buang-buang waktunya si Alex nih? Iya, itu tugas lu Jangan sampe Alex tau kalo gua lagi nyekap anak buahnya Tenang aja Nden Percayain semuanya yang disini ke gua Iya Paul Gimana Nden? Si Paul sama Faryu udah ready Mereka udah di lokasi Kai Jadi kita mau berangkat sekarang nih? Yaudah deh, ayo berangkat Mau bawa anak-anak ga Nden? Gak usah Kai Kita berdua aja yang kesana Aman gak nih? Gua yakin aman Kai Yaudah lah, kita berangkat Kemana ya Alex? Lama banget dah Gak tau Ri Apa dia gak bakal dateng ya? Aila Jangan lupa tugas lu cuma buang-buang waktunya Nden Ulur waktu selama mungkin Jangan biarin dia kirim pesan ke siapapun Buat dia agar terus bicara dan fokus dengan pembicaraan Iya, lu tenang aja Gua bakal pastiin rencana lu kali ini berhasil Yaudah, kita langsung berangkat sekarang aja Kok masih gak ada orang ya Kai? Nah, itu dia Kemana sih Julian? Apa dia gak mau dateng ya? Gimana dong Den? Kalau dia gak dateng Coba kita tungguin deh Tuh, udah dateng dia Akhirnya dateng juga Dian Den Coba lu telpon si Paul Den Si Alex udah sampe belum ke lokasi mancing Iya, bentar Halo, gimana Den? Dia udah dateng belum? Udah nih, baru aja sampe Bagus lah kalau gitu Si Alex udah sampe belum, Paul? Belum Den Eh, dia udah dateng Den Bagus Berarti gua bisa pastiin Kalau orang yang nemuin gua bukan Alex Tapi orang lain Yaudah, gua matiin dulu Den Gua takut dia curiga Oke Paul Terus kabarin gua kalau ada sesuatu yang aneh Oke, Den Gua gak nyangka lu bakal dateng nemuin gua disini Gua lebih gak nyangka Lu ngadain bertemu lagi setelah sekian lama Ya, gua kangen aja ngeliat topeng lu yang aneh itu Gua juga kangen sama rambut mie lu itu Den Bulan depan Ketika kita perang Gua bakal gunting rambut lu itu Gua bakal botakin lu Ternyata ketua geng Hakai bisa ngelawak juga rupanya Lu kira bakalan gampang buat lu nyentuh gua Lu udah salah besar dengan menganggap gua selemah itu Oh, santai aja dong Gua usah pake emosi Gak biasanya nih orang banyak bacot Apa sebenernya yang dia rencanain? Gua sebenernya kasian sama lu Tiap hari harus pake topeng yang jelek gitu Keren kagak Malah keliatan kayak orang gila Lagian di jaman sekarang mana ada orang pake topeng Jadi ini hal penting yang mau lu bicarain Sampai gak ada gua ketemuan disini Sorry ya guys, gua telat Ah, gak apa-apa Lex Santai aja Iya Lex, santai aja Tapi pancingan lu mana Lex? Astaga, gua lupa Paul Gimana dong? Kalo gitu gua balik lagi deh Gua ambil pancingan Eh, udah-udah Gak usah Lu pake pancingan gua aja Biar gua joinan sama Fahri Emang boleh? Ya boleh lah Daripada lu balik lagi jauh kan Oh gitu Yaudah, gua pinjem pancingan lu ya Paul Ya Lex, pake aja Gimana Den? Mau langsung kita tangkep aja gak? Bentar Kai Tunggu kode dari gua Gua dateng kesini bukan buat dengerin kalian bisik-bisik Kalo kiranya gak ada hal penting Lebih baik gua balik Eh, siapa bilang gak ada hal penting? Bacot lu Gua ngajak lu ketemuan Buat ngebahas soal perang antara Hakai dan Trisula Ya langsung aja ke intinya Gua dan geng Trisula mutusin buat mundur dari perang itu Apa? Apa maksudnya deh gua ngomong kayak gitu? Apa semua ini nyebabkan kan? Tapi Kalo ini semua bener Geng Hakai bakal menang sama perang Dan gua bakal dapat pujian dari bos Julian Apa maksud lu mundur dari perang ini? Iya apalagi Gua dan geng Trisula gak mau perang dengan kalian Kami baru sadar sesuatu Kalo kami gak bakal bisa ngalahin kalian Akhirnya lu sadar juga Den Bagus deh kalo lu sadar lebih awal Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Lu kira gua bakal nyerah semudah itu? Gimana? Apa lu setuju sama informasi gua? Tentu saja Bagus lah Kalo gitu kita harus halaman Untuk menandakan perdamaian ini Oh, tentu Buruan iket dia Kai Apa yang lu lakuin Den? Gimana kalo dia mati? Lu tenang aja Dia gak bakal mati Gua yakin dia cuman pingsan Terus lu mau apain nih orang? Iket dia Kai Cuman itu satu-satunya cara agar kita bisa interogasi dia Mau diiket pake apaan PA? Gua mana tau lu bakal ngelakuin hal ginian Jadi gua gak bawa tali Ah, udah gua duga Yaudah lu ambil aja di jog motor gua Ada tali disana Ambil aja semuanya Oh, yaudah yaudah Gua ambil dulu Nih, tali yang lu minta Ayo bantuin gua iket tangan dia Lu aja sana ah Gua ngeri mati anjir nih orang Ah, lebay lu Dia gak bakal mati PA Dia cuman pingsan Kenapa lu ngelakuin hal sejauhinin Den? Apa maksud lu? Ini semua gua lakuin demi kehidupan yang lebih damai Hidup gua akhir-akhir ini gak tenang sejak kemunculan geng Hakai Sampai-sampai temen gua diteror sama pria bertopeng Gua harus ngelakuin ini Bukan cuman buat bales dendam atas apa yang terjadi Tapi buat ngebalikin semuanya seperti semula Tapi Udah Kai Kalo lu gak yakin gak apa-apa Biar gua aja yang ngelakuin sendiri Sini intalinya Gua gak yakin yang Den lakuin bener Tapi kalo emang cuman ini satu-satunya cara Buat mengungkap siapa sosok Julian Gua bakal biarin aja Den ngelakuin apa yang dia mau Lagi pula Gua tau Den sama sekali gak punya otak kriminal Jadi gak mungkin dia bakal bunuh orang Ikannya pada kemana dah Kagak ada yang lapar apa Lagi puasa kayaknya Emangnya kalo mancing butuh berapa menit Buat dapet ikan guys Gak nentu Lex Bisa aja baru mancing langsung dapet Tapi Paling sering sih berjam-jam Tergantung mood ikannya Gimana cara kita tau mood ikan Ajak bicara Lex Ya lagian lu serius amat ngedengerin gua Kalo mancing tuh gak nentu Lex Bisa aja kita sampe nanti pun gak dapet-dapet Eh Lu bilang kita bakal mancing berempat Tapi Den kemana Oh iya Gua lupa bilang sama lu Den lagi ikut bapaknya Kemana Katanya sih belanja Gak tau dah belanja apaan Oh pantesan dari tadi ngadaan Den Iya itu Sorry ya gua lupa bilang ke lu Ah santai aja Paul Oh iya Fahri Lu kok diem aja Mancing itu harus teneng Oh gitu Gimana Kai Lu udah siap buat interagasi dia Kenapa harus gua Emangnya lu gak mau tau soal kematian Baron Oh iya lu bener Meski dia bukan Julian asli Tapi dia pasti tau sebagian rencana Julian Dan penyebab Baron meninggal Iya lu bener Gua bakal interagasi dia lebih dulu Apa Apaan ini Woy Lepasin gua Lu pikir lu bisa menang dengan cara kayak gini Mulai interagasinya Kai Oke Den Interagasi apaan Woy Lepasin gua Pertama-tama Gua tanya sama lu Siapa lu sebenernya Dimana Julian yang asli Apa yang lu omongin Gua Julian Gua ketua geng AKI divisi 2 Cih Dasar palsu Gua tanya sekali lagi sama lu Dimana Julian yang asli Mending lu jawab Daripada gua bikin lu gak bisa ngomong lagi Gua harus ngomong apa Gua Julian yang asli Gua ketua geng AKI divisi 2 Jangan nguji kesabaran gua Lu gak bakal nyangka Apa yang bisa gua lakuin Buat bikin lu buka mulut Cepetan bilang Dimana Julian yang asli Dan siapa dia sebenernya Hahaha Ternyata kalian bisa bermain kotor juga rupanya Lu bilang kami bermain kotor Gimana dengan adik gua Yang kalian bikin meninggal Itu udah jadi takdiri Baron Kai Sialan Kalo menurut lu itu takdir Gua juga bakal bikin takdir lu mirip kayak Baron Apa yang lu lakuin Kai Gua ngelakuin apa yang pantas Pembunuhin didapetin Apa yang lu lakuin Berani-beraninya lu dendang gua Gua bahkan bisa kasih yang lebih buruk Dari tendangan tadi Coba aja lu uji terus kesabaran gua Jangan lupa Kai adalah mantan ketua geng AKI divisi 3 Jangan pernah berpikir Kalo dia gak bakal berani buat nyakitin lu Gua baru inget kalo Kai mantan ketua AKI divisi 3 Gua harus hati-hati sama dua orang ini Apa gua bukan bunut aja soal semuanya Ah enggak 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 Gua mungkin selamat dari mereka dengan bukan bunut Tapi gua bakal habis Ditanan bos Julian Jangan banyak mikir Mending lu kasih tau kami Siapa Julian yang asli Dimana dia Percuman Den ngomong sama nih orang Biar gua habisin aja nih orang sekarang Eh jangan jangan Oke oke Gua bakal kasih tau kalian apa yang gua tau Yaudah cepet Harusnya dari tadi lu bicara Apa yang lu kalian tau Siapa Julian dan dimana dia sekarang Ada satu hal lagi Kenapa kalian ngebunuh Baron Kalo soal kematian Baron Yang gua tau itu perintah atasan Apa alasannya Padahal waktu itu kami masih anggota geng AKI Itu terjadi karena kalian gagal memenuhi perintah dari Tuan Samuel Kekalahan kalian sama saja dengan menghancurkan reputasi geng AKI Sialan Bajingan Samuel Gua bakal bikin perhitungan sama lu Lu gak bakal pernah bisa ngalahin Samuel Apa maksud lu Kalian pikir ini semua bakal berakhir Dengan kalian mengetahui fakta-fakta soal geng AKI Apa yang lu omongin Bahkan ketika lu berhasil ngalahin bos Julian Masih ada divisi satu yang bakal kalian lawan sebelum bertemu Samuel Divisi satu Gua yakin beberapa dari kalian pernah denger soal divisi satu Divisi yang bahkan gak segan-segan buat ngebunuh bangsanya Gua gak peduli soal divisi satu atau apalah itu Gua bakal hancurin geng AKI Siapa Julian yang asli Dimana dia sekarang Apa yang bakal lu lakuin setelah tau Julian yang asli Apa lu bakal langsung nyerang dia Lu gak usah bacot deh Lu tuh tinggal jawab dia siapa dan dimana dia sekarang Oke oke Gua bakal kasih tau lu Siapa Julian Julian adalah Guys ayo pulang Mau pulang Iya pul Gua udah laper nih Belum sarapan soalnya Jadi harus pulang Iya pul Gua juga laper cuy Yaudah deh Kita pulang aja Lagian ikan dah lumayan banyak dapetnya Gua numpang makan di rumah Lu ya Eh eh buset Lu mau makan di rumah gua Iya cuy Kenapa Gak ada nasi lu Eh dah Gua nasi mah banyak Yaudah lu ke rumah aja kalo mau makan Lagian emak gua suka masakin banyak Lu mau makan di rumah gua juga gak Lex Enggak pul makasih Ah yaudah yaudah Ada apa ini Jadi jangan berharap Jadi jangan berharap Jadi jangan berharap banyak sama rejana kalian itu Bajingan Gua bakal abisin lu dasar pengkhianat Hahaha Gua bukan pengkhianat pul Karena emang dari awal gua bukan bagian dari Senkat Trisula Gimana nih pul Kita udah terkepung Gua juga gak tau ri Mereka jumlahnya banyak Dan semua bawa senjata Sementara kita berdua doang Gak bawa senjata apa-apa Ya ampun Abis deh Kalian tenang aja Gua gak bakal ngebisin kalian Serang mereka Udah gua duga Alex adalah Julian yang asli Terus kita mau apain ya orang Den Kita buka aja talinya Kita lepas aja Lagi pulang gak ada gunanya dia buat kita Bentar kai Gua denger bunyi hape Hape ini orang kayaknya Gua ambil hape dia Ini dari Julian Angkat Den Angkat aja buruan Apa lu udah lakuin tugas lu Gimana kondisi disana Alex Pengkhianat lu Oh Ada tamu rupanya Dimana lu bajingan Gua bakalan curin lu Bos tolongin gua Gua disekap sama mereka Astaga Den Den Gua gak nyangka lu bermain licik sama gua Kenapa lu sandranat gua 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 usah banyak bacot Lex Dimana lu sekarang Duel sama gua sini Buset Sabar dong Segitunya lu pengen kalah dari gua Bacot Dasar pengkhianat Calum Den Chills Sebelum lu ngajak gua duel Mending lu liat foto yang gua kirim Fahri Cipul Alex menyantara mereka berdua Sial Ini berarti Alex tau rencana gua dari awal Tapi sejak kapan Sekarang gua harus gimana Hidup Fahri dan Cipul dalam bahaya Gua gak mau mereka kenapa-napa Kenapa Den Kenapa muka lu tegang banget Alex menyandara Fahri dan Cipul Kai Apa Kenapa dia ngelakuin itu Sepertinya dari awal dia tau rencana kita Terus kita harus gimana Den Kita harus selamatkan mereka berdua apapun caranya Tapi gimana caranya Den Kita aja gak tau mereka ada dimana Iya gua tau Kai Tapi gak ada cara lain selain mencari keberadaan mereka Gua gak mau mereka kenapa-napa Yaudah coba kita ke lokasi mancing aja Siapa tau mereka masih ada disana Iya Kai Ayo buruan Yah gak ada disini Kai Sialan Apa sebenernya yang Julian rencanain Bisa-bisanya dia nyandra dua eksekutif geng Trisula Gua juga gak habis pikir Kai Sama Alex Gua cuma khawatir dengan kondisi Cipul dan Fahri Terus mau cari dimana lagi nih Coba kita ke markasakai divisi 2 deh Siapa tau Alex ngebawa Fahri dan Cipul kesana Yaudah buruan Den Iya Kai Gua lanyangka bos Kita bisa nyandra dua eksekutif geng Trisula Gua kira mereka kuat seperti jadi taing beredar Ternyata hanya kumpulan anak-anak SMA biasa Sekarang mau kita abain mereka bos Udah Lunggau sebacot Bawa mereka berdua ke gudang Iya bos Iya kenapa Alex Saya sudah melakukan serangan ke geng Trisula tuan Bagus Emangnya apa yang lu lakuin Saya berhasil menjebak dua pemimpin geng Trisula Bagus sekali Alex Tidak sia-sia gua ngerekrut lu ke dalam geng Hakai Terima kasih tuan Sekarang ada dimana dua pemimpin Trisula yang lu sandra Mereka rencananya akan saya bawa ke gudang penyimpanan geng Hakai Iya 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 Bagus Pastiin buat ngejaga mereka dengan ketat Jangan sampai mereka kabur Baik tuan Tuan Samuel tenang saja Nanti gua bakal kesana Jadi terus awasin dua pemimpin geng Trisula itu Tuan Samuel mau kesini Untuk urusan apa? Tentu saja Kenapa memangnya? Apa gua harus minta izin dari lu buat ngeliat wajah-wajah musuh gua? Eh tidak tuan Maksud saya bukan begitu Hanya saja saya sendiri pun bisa menghabisi mereka berdua Cih Apa yang lu pikirin Lex? Apa gua udah nyuruh lu buat nghabisin mereka? Tidak tuan Jangan main langsung nghabisin aja Kita harus jadiin mereka berdua umpan buat nangkep dua tikus lainnya Siapa yang tuan maksud? Siapa lagi? Tentu saja Kai dan satu pemimpin geng Trisula yang tersisa Apa rencana tuan Samuel sebenarnya? Gua cuma pengen tau aja ketiga orang yang udah bikin kacau geng Hakai Gua pengen pastiin wajah-wajah itu akan tertidur selamanya Baiklah tuan Jika itu yang tuan Samuel inginkan Akan saya pastikan kalau mereka semua akan hadir di gudang malam ini Baguslah kalau gitu Pastiin nunggu ngelakuin kesalahan apapun Atau lu tanggung sendiri akibatnya Baik tuan Gak ada siapa-siapa disinin Den Ah sial Kemana Alex ngebau si Paul dan Fahri? Kita harus kemana lagi nih? Lu kan mantan ketua geng Hakai Divisi 3 Coba lu pikir-pikir lagi Kali aja lu kepikiran satu tempat apa gitu? Apa ya? Gua gak bisa mikir apa-apa dalam kondisi panik gini Gak ada satupun persembunyian geng Hakai yang ada di kepala gua Coba lu pikir-pikir lagi Kai Lu pasti inget sesuatu Gak bisa Den Gua udah coba buat inget sesuatu Tapi gak bisa Hah Gua gak mungkin biarin Alex nyakitin Fahri dan si Paul Kai Gua bakal bikin Alex ngebayar semuanya Oh iya Den Gua inget sesuatu Ingat apa? Geng Hakai punya beberapa gudang Gudang? Gudang apa maksud lu? Iya Den Gudang Itu adalah tempat mereka melakukan kegiatan ilegal Seperti memproduksi obat-obatan terlarang dan minuman keras Jauh gak kaya lokasinya? Ya lumayan lah Ayolah buruan Kita harus cepat-cepat sampai ke sana Sebelum Alex nyakitin si Paul dan Fahri Iya Den Ayo Coba aja kalian gak macem-macem sama geng Hakai Mungkin nasib kalian gak bakal menyedihkan seperti ini Lagipula Mana ada orang berani nyinggol geng Hakai Selain kalian Geng sebesar geng Hakai mau kalian hancurin hanya dengan tinju kalian itu Anak SMA seperti kalian memang seringan berhalusinasi Sekarang kita mau apain dia bos Udah biarin aja Nanti malam Tuan Samuel bakal dateng kesini ngurusin sendiri Tuan Samuel mau kesini bos Lu budek ya Gak denger apa yang gua bilang Dengar bos Disini lokasinya Kai Iya Den disini Tapi gua gak tau sih ada mereka apa gak disini Yaudah ayo masuk Kai Tunggu Den Gua takut ini jebakan Persetan dengan jebakan Kai Intinya gua bisa ngeliat temen-temen gua Gua gak peduli siapapun yang harus gua lawan Yaudah deh Kalau itu mau lu Gua cuma minta sama lu buat hati-hati Karena geng Hakai divisi 2 lebih licik dari divisi 3 yang gua pimpin dulu Iya ah Lu tenang aja Ayo buruan masuk Kai Iya iya Kok gak ada orang ya Kai Lu yakin ini tempatnya Iya Den Ini gudang geng Hakai Tapi kok gak ada orang ya Kai Gua juga gak tau Den Tapi ini beneran gudangnya geng Hakai Gua gak bohong Den Iya Kai Gua percaya sama lu Tapi masalahnya dimana Alex ngebawa Fahri dan Sipul Gua cuma takut mereka kenapa-napa Kai Gua bingung Den Gua jadi ikutan panik sekarang Ah Sialan emang si Alex Dari awal dia sengaja ngincer Fahri dan Sipul Dia mau bikin kita lemah Kai Dengan menculik Sipul dan Fahri Sial sial Gak biasanya Nden sebarah ini Mungkin karena Fahri dan Sipul Udah dia anggap Kai Saudara sendiri Mengkanya dia seemosional ini Apapun caranya Gua harus bisa bebasin Fahri dan Sipul Gini aja Nden Coba kita telepon Julian Kali aja dia mau tukeran Sandra sama kita Oh iya Kai Coba lu telepon dia Lagian kita juga berhasil Sandra kaki tangannya si Alex kan Iya Nden Bentar gua telepon dia dulu Bingo Sesuai dugaan gua Dia bahkan telepon gua lebih awal Dasar bodoh Mau aja kalian masuk ke dalam perangkap gua Ada apaan lu telepon gua? Lu gak usah bacot Lu lebih tau pasti alasan gua telepon lu Gak samaran banget lu Kai Kemana lu ngebawa dua temen gua? Temen gua? Sejak kapan kaya yang dingin jadi hangat seperti ini? Oh Pasti sejak kematian Barun Hahaha Goblok Lu gak denger apa pertanyaan gua Gua tanya dimana lu nyengkap Fahri dan Sipul Tenang Kai Tenang Gua gak ngapa-ngapain temen lu Lagian sejak kapan lu peduli soal keadaan orang lain Sejak kapan? Bang Gua pastiin bakal ngasih lu anak buah sebanyak mungkin Bahkan lebih jago berantem daripada anak buah lu dulu Persetan dengan geng Hakai Nyawa temen-temen gua lebih berharga daripada geng Hakai sialan itu Yaudah Kalau emang mau lu gitu Gua bakal share lock lokasinya Pastiin lu dateng dambah pasukan Bagus Akhirnya gua bisa balesin dendam gua atas kematian Barun Gua gak selicik lu Sampai harus bawa pasukan cuma buat emuin ampas kayak lu Gua bakal share lock nanti malam jam 7 Dateng ke lokasi yang gua kirim jam 8 malam Dan dia Gua udah bilang kalau lu gak mau dua temen luin tewas Jangan bawa pasukan Cukup kalian berdua aja yang dateng ke lokasi yang gua kirim Gimana Kai? Alex ngomong apa malu? Dia bakal share lock dan Dia bilang kita gak boleh bawa pasukan kesana Mau di share lock kapan? Barusan dia cek gua Dia bakal share lock jam 7 malam Apa? Jam 7 malam? Dia gila apa? Mana bisa gua sabar nungguin jam 7 malam Kai? Ya itu yang dia mau Den Nyawa Fahri dan Sipul ada di tangan Julian sekarang Jadi mending kita ikutin apa yang dia mau dulu Kita pulang aja dulu nanti malam setelah Alex kirim lokasinya Kita bakal langsung kesana Mana bisa gua pulang ke rumah sementara temen gua di Sandra Kai? Lu mikirlah Gua harus jawab apa sama orang tua mereka Kalau mereka nanya dimana anak mereka? Yaudah Den Kalau gitu kita gak usah pulang hari ini Kita stay di markas aja sampai jam 7 malam Gimana? Iya Kai Gua juga gak bakal pulang Kalau Fahri dan Sipul gak pulang Gimana Kai? Apa Alex udah kirim lokasinya? Belum Den Lah gimana sih lu Kai? Bilangnya jam 7 kita bakal dikirimin lokasinya Iya Julian emang bilang gitu Cuman gak tau kenapa sampai saat ini belum dikirim Sabar Den Mungkin bentaran dia kirim lokasinya ke kita Julian udah kirim lokasinya Den Bagus Ayo langsung berangkat Kai Iya Ayo ayo Siapin mobil Gua mau ke suatu tempat Memangnya Tuan Samuel mau kemana? Malam ini gua bakal ketemu sama musuh-musuh gua Mereka adalah tikus-tikus yang udah berani menyenggol geng Hakai Udah lu siapin aja mobilnya Baik Tuan Lu yakin disini tempatnya Kai? Iya Den Disini Ini lokasi yang dikirim Julian Yaudah Kalau emang ini lokasinya Langsung masuk aja Kai Iya Den Tapi inget Kita harus hati-hati Lu tau sendiri selicik apa Julian Gua takut di dalam ada jebakan Jadi gua harap lu hati-hati Iya tenang aja Kai Buruan kita masuk Oke Den Alex Lepasin gua woy Pecundang lu Lex Lepasin gua bang Akhirnya kalian bangun juga Gimana rasanya tidur seharian? Sialan Gua gak bakal pernah maafin lu Lex Emangnya siapa yang butuh maaf dari kalian? Gua gak butuh Apa yang lu mau dengan menyandra kami ha? Lu gak bakal bisa ngalahin Den dan Kai Meski kami berdua disandra Perbuatan lu ini sia-sia Lex Percuma Emangnya kalian tau apa soal gua? Perkara ngalahin Kai dan Den Itu hal mudah buat gua Itu Fahri dan Zipul Kai Iya Den Terus rencana lu apa Den? Bentar Kita harus cari bukti buat bikin Alex di penjara Tapi Den Kalo dia di penjara Gua gak bisa balesin dendam gua Udah Kai Kalo lu bales dendam Baron gak akan tenang disana Itu bakal jadi dosa Jadi lu ikhlasin aja kepergian Baron Kita masukin aja Alex ke penjara Iya iya Lu bener Den Gua terlalu kebawa emosi Sabar Kai Terus lu mau apa? Gua rekam dia dulu deh Biar ada bukti penculikan Oh iya iya Bagus bagus Dasar Pembunuh Pembunuh? Lu orang yang udah ngebunuh Baron Dasar pesikopat Apa gunanya meski lu tau gua yang ngebunuh Baron Lu mau ngelaporin gua ke polisi Gua bakal laporin lu ke polisi Gua bakal viralin lu di tok-tok Biar orang licik kek lu Gak bisa hidup dengan tenang Mimpi aja lu Daripada lu bikinin buat ngelaporin gua Mending lu bikinin kondisi lu sekarang Lu kira lu bisa lepas dari sini Apa maksud lu? Hah? Lu mau ngebunuh kami berdua juga? Sipul Sipul Kalian berdua itu cuman umpan Buat ngegiring Enden dan Kai kesini Ketika kalian sudah lengkap Gua bakal labisin kalian semua disini secara bersamaan Bang Dasar saiko Mimpi lu bisa ngabisin kami berempat disini Lu yang bakal kami habisin Lex Kami juga bakal njeblosin lu ke penjara Kali ini habis lu Lex Sekarang gua punya bukti kuat Buat bikin lu masuk ke dalam penjara Akhirnya kita punya bukti kuat Den Buat njeblosin Alex ke penjara Iya Kai Dengan begini kita gak perlu buang-buang tenaga Buat ngelawan dia Ayo kita bebasin Sipul dan Fahri dulu Den Bentar Gua kirim ini dulu ke Sukma Gua bakal minta tolong dia buat nelfon polisi kesini Atas tuduhan penculikan dan pembunuhan berencana Oh yaudah Sana lu kirim dulu Den Udah Kai Ayo kita bebasin temen kita Gas Assalamualaikum Sukma Maaf mengganggu waktunya ya Jadi Fahri dan Sipul diculik Dan aku lagi berusaha buat selamatin dia Tolong bantu hubungin polisi ya Oh iya Ada satu video sebagai bukti Biar polisi mau datang ke lokasi yang aku kirim Terima kasih Sukma Ya Allah Syipul dan Fahri diculik Aku harus buru-buru nih telpon polisi Hano pak polisi Iya dek Kenapa? Saya mau melaporkan kasus penculikan pak Dimana? Bisa kirimkan lokasinya? Iya akan saya kirim lokasinya Dan begitu pula dengan buktinya Baik deh, akan langsung kami tindak lanjuti ya Woy Alex, lepasin temen gue Woy an*** Lu kalau gak mau mati, lepasin temen gue Akhirnya kalian datang juga Oh iya, gue lupa bilang Selamat datang ke dalam pesta Bacot lu bang s*** Santai Den, chills bro Jangan pernah lu sakitin temen-temen gue Sedikit pun lu sentuh mereka, gue habisin lu Lex Ih takut, bisa gak sih gak usah galak-galak gitu Gue bener-bener gak sabar banget pengen ngajar nih orang Udah Den, kita majuin aja langsung Kita hajar dia Yakin lu kai? Ya gimana lagi Den? Gue urus kerucu-kerucunya Lu urus si Alex Oke kai? Lihat ini Lex Buka mata lu lebar-lebar Kejahatan akan selalu kalah Lu urus Alex Den Gue bebasin Fahri dan Sipo dulu Diam lu Kalau gak gue habisin lu kai Lex, udah Lex Lepasin senjatanya Semuanya udah kelar Lu gak bakal dapet apa-apa dengan megang senjata itu Kata siapa gue gak dapet apa-apa Gue bakal dapetin kemenangan dengan senjata ini Jadi kalian berempat Bersiaplah Pah Jangan bergerak Terima kasih ya Allah Terima kasih kepada Tuhan yang maha kuasa Oh iya Siapa yang melaporkan kejadian ini? Saya pak Tapi saya minta tolong ke temen perempuan saya Untuk menghubungi polisi Kalau gitu adek ikut saya ya Ke kantor polisi Adek bisa jelasin semua kejadiannya di kantor polisi Baik pak Waduh Jangan dibawa dong pak temen saya Meskipun dia jelek Ribu Hitam dekil gitu juga temen saya pak Enggak kok Kami hanya butuh adek ini sebagai laporan Kami hanya butuh data-datanya saja Oh gitu Kirain bakal dibawa